Satu persatu rumah warga di kawasan Pasir Kaliki, Kota Cimahi, Jawa Barat, dilakukan pengasapan atau fogging oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi Rabu Pagi. Menurut petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi, wabah COVID-19 membuat kesulitan petugas di lapangan untuk mensosialisasikan dampak dari demam berdarah atau DBD. Mengingat kondisi DBD ini, antisipasinya seperti biasa, kita selalu wawar-wawar ke warga untuk melakukan PSN, terutama untuk melakukan PSN di rumahnya masing-masing. Karena mengingat kondisi corona saat ini, kader dan petugas kesehatan dari Puska Emas itu akan sangat kesulitan sekali untuk melakukan PSN di rumah warga-warga. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, kasus DPD dari bulan Januari hingga Juni ada 263 kasus. Dua di antaranya meninggal dunia dengan usia 7 tahun dan 8 tahun.